Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait sejumlah tokoh kemarin berkumpul dan membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan kami yaitu kami itu singkatan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kenapa ada koalisi? ini kita juga melihat bahwa di sana ada koalisi pendukung pemerintah yang terbentuk di DPR tetapi ini ada koalisi lagi koalisi di luar gedung pemerintah atau di luar gedung DPR-MPR yaitu koalisi yang terdiri dari para tokoh di sana ada Profesor Din Samsudin mantan ketua Muhammadiyah kemudian menjadi pembina di Majelis Ulama Indonesia kemudian ada Rocky Gerung seorang aktivis yang suaranya ini banyak didengar oleh banyak orang terutama oleh mak-mak ini suka dengan ceramah dari Rocky Gerung kemudian ada lagi ahli tata negara Profesor Refli Harun juga ada di sana kemudian ada Muhammad Saididu ada Ahmad Yani dan masih banyak lagi teman-teman yang berkumpul di sana untuk membentuk sebuah organisasi kami kenapa harus ada kami nah teman-teman setiap warga negara ini boleh menyampaikan pendapat boleh berserikat, berkumpul ini dijamin dengan undang-undang jadi sebenarnya tidak ada salah ketika para tokoh ini berkumpul membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan kami fungsinya kami adalah gerakan moral yang akan memberikan kontribusi di luar parlemen di luar gedung pemerintah agar Indonesia ini menjadi selamat apakah Indonesia tidak selamat? nah teman-teman selamat atau tidak selamat tergantung dari kacamata kita memandang menyelamatkan Indonesia ini adalah sesuatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan karena banyak hal yang terjadi di negeri ini yang kurang pas menurut kita seperti kasus yang terjadi di Novel Baswedan Novel Baswedan ini penyidik KPK kemudian suatu saat disiram air keras yang membuat matanya ini sebelah buta dan orang yang menyiram ini di persidangan ini dituntut jaksa satu tahun penjara nah ketika tuntutan itu satu tahun penjara maka dalam benak kita apakah ini adil? jadi tuntutan seperti itu apakah adil? ini yang menjadi koreksi dari sisi hukum jadi dari sisi hukum apakah ini adil? ini juga tanyakan kepada masyarakat itu adil atau tidak? kemudian lagi ada masalah sekarang pandemi virus corona anggaran yang cukup besar 695 triliun anggaran cukup besar tetapi grafik orang yang terkonfirmasi virus corona ini semakin lama semakin bertambah padahal kemarin pemerintah sudah menyampaikan new normal new normal tetapi nyatanya yang terkonfirmasi ini semakin hari semakin banyak kemudian dari sisi ekonomi juga sama teman-teman mengalami penurunan banyak perdagangan banyak usaha yang bangkrut banyak PHK banyak kemiskinan terjadi di mana-mana usaha sulit ini dari sisi ekonomi makanya ini harus perlu diselamatkan harus banyak orang yang berpikir tentang itu kemudian lagi masalah badan usaha milik negara banyak yang malami kebangkrutan dan harus disubsidi dan harus disuntik dana oleh pemerintah belum lagi rekrutmen dari tenaga kerja yang ada di BUMN banyak tenaga kerja yang ini kemarin Adiana Pitupulu menyoroti terkait itu kemudian terjadi singgungan antara Erick Tohir dan Adiana Pitupulu maka ini harus juga dikritisi kemudian dari sisi politik teman-teman ini namanya Harun Masiku sampai hari ini belum bisa ditangkap bahkan kabar beritanya ini juga tidak ada makanya ini juga perlu diselamatkan terkait Indonesia ini apakah Indonesia akan seperti ini terus atau tidak kemudian ada lagi kasus yang terjadi dengan HP Presid Sihab yang sampai hari ini belum bisa pulang ke Indonesia ada apa dengan Habib Presid Sihab kenapa beliau tidak bisa pulang siapa yang menghalangi beliau pulang ke Indonesia ini juga menjadi pertanyaan publik karena bagaimana juga Habib Presid Sihab adalah seorang tokoh seorang ulama yang dihormati apalagi kemarin ada demo dari GJI yang tidak tidak punya akhlak tidak punya sopan santun gambar Habib Presid Sihab itu dibakar disobek diinjak-injak sepertinya mereka tidak punya perikemanusiaan dalam hal ini karena Habib Presid Sihab adalah seorang ulama yang harus dihormati bahkan kalau kita melihat sejarah namanya Habib itu adalah keturunan dari Rasulullah jika orang tidak menghargai anak cucu Rasulullah berarti dia juga tidak menghargai Rasulullah itulah teman-teman banyak kasus yang ada di Indonesia yang perlu penanganan serius karena itu muncullah gerakan yang disebut gerakan kami yaitu koalisi aksi menyelamatkan Indonesia jadi kalau kita ingat kami ini ingat tahun 65 ada gerakan mahasiswa yang disebut dengan kami juga yaitu kesatuan aksi mahasiswa Indonesia yang waktu itu perjuangannya adalah mengganyang komunis mengganyang PKI yang telah menculik para jenderal yang telah memberontak ini kami berada di kadar terdepan untuk menolak komunis yang ada di Indonesia nah teman-teman ini ada artikel yang cukup menarik terkait kami dari Kumparan Din Samsudin Roki Gerung hingga Seedidu Deklarasi Koalisi Selamatkan Republik Indonesia kita baca teman-teman beritanya sejumlah sejumlah tokoh seperti Zaididu Bakar Hukum Tata Negara Refli Harun Akademisi Roki Gerung hingga Ek Ketumum PP Mohdiyah Din Samsudin menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami Din Samsudin mengatakan koalisi ini adalah gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia kami kata dia terdiri dari berbagai tokoh kami pada pemohaman saya adalah gerakan moral seluruh elemen dan komponen bangsa lintas agama suku profesi kepentingan politik kita bersatu kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia kata Din Samsudin di deklarasi di Jakarta Jalan Fatmawati pada hari Minggu 2 Agustus 2020 jadi itu teman-teman kami adalah gerakan moral untuk menyelamatkan Republik Indonesia ini dari kehancuran karena ketika sebuah hukum yang seharusnya adil ini tidak diberlakukan secara adil maka ini adalah detik-detik sebuah kehancuran karena itu harus ada yang menyelamatkan agar pemerintah ini selamat untuk jangka waktu yang cukup lama karena kita juga sadari bahwa negara seperti Uni Soviet pun itu juga hancur karena itu Indonesia maka harus ada orang-orang yang peduli untuk menyelamatkan Indonesia jadi kita sebagai masyarakat juga tidak perlu berpikir negatif terkait kami yaitu koalisi aksi menyelamatkan Indonesia jadi kita juga harus berpikir positif bahwa ini gerakan moral yang akan memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara karena Indonesia itu tidak hanya sekarang tetapi juga yang akan datang generasi yang akan datang ini juga harus diselamatkan karena itu perlu ada sebuah gerakan seperti kami jadi kenapa ada koalisi nah ini juga menarik teman koalisi aksi menyelamatkan Indonesia karena di sana di DPR itu ada 80% pendukung pemerintah jadi kalau setiap undang-undang ini sudah disepakati dengan 80% itu maka akan gul seperti contoh kasus teman-teman yaitu rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila dimana DPR ini sudah sepakat 80% sepakat untuk menyetujui mengesahkan rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila undang-undang HIP kemudian diserahkan kepada pemerintah ini sudah sepakat nah tetapi kalau ini dibiarkan dan rakyat tidak melakukan aksi maka ini akan gul itu rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila karena 80% koalisinya ini sepakat tetapi dengan gerakan moral gerakan dari masyarakat mahasiswa yang menolak rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila maka rancangan itu tidak gul alias batal dan kemarin ini ada perubahan tidak ada rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila yang ada adalah rancangan undang-undang BPIP jadi BPIP punya rancangan undang-undang ini sebagai pengganti dari RUUHIP tetapi menurut pemerintah sebenarnya RUUHIP tidak dibatalkan tetapi ditunda karena kalau dibatalkan harus dicapur dari prolegnas tetapi ini ditunda maka disitulah fungsi dari gerakan masyarakat gerakan mahasiswa yang bisa mengontrol pemerintah karena itu perlu ada gerakan mahasiswa gerakan masyarakat gerakan para tokoh seperti yang kemarin didirikan oleh Profesor Dinsamuddin Rokhi Gerung kemudian Refli Harun Muhammad Saididu dengan gerakan yaitu kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kemudian teman-teman menurut Dinsamuddin masih banyak tokoh lain yang mendukung kami tapi belum bisa hadir misalkan Gadot Nurmantio Rahmawati Soekarputri hingga Rizal Ramli ia mengatakan tokoh-tokoh ini bakal hadir dalam acara kami selanjutnya itu teman-teman yang disampaikan Pak Din bahwa sebenarnya masih banyak tokoh yang ingin atau ikut bergabung dalam kami karena ada kesibukan maka dideklarasi itu belum bisa hadir seperti mantan Panglima TNI Bapak Kadot Nurmantio kemudian ada lagi Rizal Ramli kemudian Rahmawati Soekarputri menarik teman-teman kalau banyak tokoh ini hadir untuk bisa mendeklarasikan satu lembaga suatu organisasi yang ini bisa mengkontrol yang ini bisa mengkontrol kemudian mengkritik kebijakan-bijakan dari pemerintah saya yakin Ormas Ormas Islam juga bersepakat belum ada yang mewakili mungkin saya sebagai ketua One Team MUI begitu pula Ormas atau Majelis Agama lain semua tadi pagi menghubunginya kata Dinsamsuddin tokoh-tokoh yang hadir dalam deklarasi adalah Abdullah H.H. Mahua MS Kaaban Sahganda Naenggolan Profesor Antoni Kurniawan Profesor Rahmat Wahab Ahmad Yani Adi Masadi Muhammad Jumdur Hidayat Ishanuddin Nursi Hatta Taliwang Marwan Batubara Erwin Sokowati Joko Abdurrahman Habib Hussein Alatas Tamsilin Rung Eko Suryo Sanyo Eko Suryo Sanyoyo Profesor Husnul Maria dan Sri Bintang Pamukas dalam kesempatan itu saya didu menyoroti berbagai masalah yang ada di Indonesia yang mengkritik soal kebijakan pemerintah di sektor BUMN itu teman-teman beberapa tokoh yang kemarin hadir pada hari Minggu 2 Agustus 2020 untuk membentuk sebuah lembaga organisasi yang disebut dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan menurut Profesor Dean masih banyak lagi tokoh yang mau hadir tetapi karena banyaknya kesibukan beliau belum sempat hadir dan beliau yakin nanti hari-hari berikutnya akan datang untuk mengikuti kegiatan dari kami Koalisi Menyelamatkan Indonesia Menarik menarik teman-teman terkait Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini yang digawangi para tokoh dan mereka juga orang-orang pintar orang-orang yang punya basic keilmuan di dalamnya yang ini juga harus juga diperhitungkan oleh pemerintah karena bagaimana juga para tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang punya pemikiran punya pemahaman bagaimana untuk menyelamatkan Indonesia agar menjadi lebih baik tidak terpuruk seperti negara-negara lain itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan bagaimana menurut teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat mencerahkan kepada teman-teman yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton